Kali ini, ini sebenarnya kenal pot guys, ini kenal pot pesawat, jenisnya pesawat latihan untuk Vipernya, sebenarnya benerinya ada di Amerika sana, hanya saja kok titik GPSnya kekono gede, yaudahlah kita terima, nah sekedar edukasi aja nih, untuk dunia penerbangan biasanya memakai, dikenal potnya ya, itu Inconel dan Titanium, oke kemarin kita benerinya juga, nah yang jadi kendala sekarang, banyak teman-teman tidak paham, apakah ini stainless atau titanium, oke, nah untuk buktinya, nanti mas Edo akan buktikan ya, sekarang cerita masalah sertifikasinya dulu mas, nah di Indonesia untuk sertifikasi pengelasan titanium, itu tidak ada bang, hanya ada pengelasan D1.1 dan D1.6 untuk stainless, nah untuk pengelasan yang ini, titanium, palladium dan sebagainya, itu pengelasan spesial bang, itu jatuhnya D17.1, itu fusion welding for an aerospace, itu untuk pengelasan aerospace bang, jadi Indonesia belum ada, masih ada di Amerika, masih di Amerika, makanya kejahat lah, untuk sampai sana, kejahat lah, untuk pengelasan, oke, nah sekarang cara buktinya, antara titanium, stainless sama besi gimana tuh, nah buktinya dengan cara percikannya bang, percikannya itu berbeda-beda, masing-masing dari bahan, nah kita coba ya dari stainless pertama, oke, lanjut lanjut, nah yang stainless, yang stainless, kita lihat percikan apinya, ini stainless 304 ya, 304, kita coba, edayatnya Oh Kercikannyanya, lebih dry, lebih terang ya, jerang nombor bedanya, jadi jangan main asalas dulu, lisa ne sdw, nanti repot, karena harga kawatlasnya juga repot repot oke itu aja nanti dilanjut lagi untuk pengelasannya karena disini perlu apa aja mas pengelasannya ada tiga besok tinggi building sama trailing real itu ada tiga itu kalau enggak nanti hasilnya jelek banget hasilnya untuk uji krek jelek hancur turun drastis Oke berarti ada meletaknya dari by color juga kan by color juga adalah itu jadi enak aja kalau titanium bisa langsung diuji dari by color aja oke guys ini udah gue mulai untuk pengelasan nalpot titanium seperti video kemarin itu saya kita pakai Erti lima oke karena standarisasi airspace penerbangan tuh ti-5 kita pakai grade 5 terus petode pengelasannya gue pakai tungsten toriated merah cuman bedanya gue pakai nah ini pirek glass ya pirek glass gini eh kaca memudahkan untuk pengawasan pada jalur-jalur sempit Oke jadi enggak harus ditutup mengatakibat kremkap ampere yang digunakan maksimum itu 35 ya karena titanium konturnya dia tipis dan harus banyak penganginan untuk saat ini gua nggak pakai trailing karena yang pasti pakai infus ini argon dimasukkan ke dalam ini oke tekanannya sekitar lima lah kalau yang di shielding ini pakai tujuh terus secara umum dia enggak boleh di cepat angkat ya dalam arti setelah selesai api mati langsung diangkat enggak boleh biarkan dulu posulunya semaksimal mungkin pendinginannya oleh argon itu jadi well that acceptance nya nih gua udah ngetes tak aja apakah nih titanium atau stainless coba dilihat yang diterima sebaik mungkin adalah yang silver gini oke silver gini nah tapi gold juga seperti ini masih bisa diterima tuh oke kelihatan kan nah oke gua lanjut dulu ini bener-bener titanium oke oke guys ini udah selesai pengelasan titaniumnya tinggal pengelasan yang lain oke di sini lu lihat well that acceptance nya oke nah ini gasnya udah selesai gua bisa dapat warna gold nah ini gold oke oke memang masih terlalu muda sih tapi masih bisa diterima sih gitu oke gitu aja untuk pengelasan ini nih masih ngalir gas argonnya nih situ tuh nah oke sekarang tinggal gua lanjut pengelasan yang lain untuk pengelasan titanium udah selesai kalau ada pesan nama kritik saran silahkan gua terbuka kok oke thank you oke oke